Kapan rombongan yang berdagang ke Siam kembali, wahai Abdul Muttalib? Tidak lama lagi, tidak lama lagi. Abdullah saudaraku bersama rombongan dagangnya akan singgah di Yatshid untuk membeli kurma sebelum mereka kembali ke Mekah. Tapi mengapa bukan Anda sendiri, wahai Abdul Uzzah, yang berniaga untuk kami menggantikan Abdullah yang masih sangat muda dan berumur 25 tahun itu? Abdullah yang terpandai di antara kami dalam urusan niaga, atau kau tidak percaya padanya? Demi Tuhan hubah, aku tidak bermaksud demikian, wahai Abu Talib. Wahai Abu Talib, bukankah saudara kandung Abdullah telah menikahi Aminah binti Wahab? Apa Anda Abdul Muttalib? Itu benar. Saya datang dari Yatshid. Maksud kedatangan saya kemarin, membawa kabar tentang putera Anda Abdullah. Lalu bagaimana dengan keadaan rombongan dagang? Lalu bagaimana keadaan saudaraku Abdullah? Ya Tuhan, anakku sudah meninggal. Abdullah meninggal sebelum istrinya Aminah melahirkan bayinya. Janin itu menjadi yatim selagi dia berada di perut ibunya. Demi Tuhan pemilik kamu, aku akan mengasuh anak itu tidak menolong dia laki-laki atau perempuan. Apakah kau mendengar tentang apa yang dilakukan oleh tentara Abraha al-Ashram? Benar. Aku dengar kabila-kabila Arab dan para pemimpinnya mencoba melawannya di bawah komando di Nafur. Namun Abraha dapat mematahkan perlawanan mereka dengan bantuan gajah-gajah miliknya dan menawan Junaf. Abraha juga berhasil menawan Nufail bin Habib Al-Khuf'ami. Yang memimpin kabilah Syahrona dan kabilah Nahis bertempur melawan Abraha. Rombongan dagang yang datang memberitahukan bahwa saat ini Abraha tak berada di bayi. Sebanyak 60 ribu tentara dan 13 ekor gajah. Mereka pasukan yang tidak mungkin dikalahkan. Bagaimana menurut Anda, wahai Abdul Muttalik? Tolong! Tolong! Tolonglah saya, wahai toko masyarakat Quraish. Ada apa di sana? Abraha al-Ashram telah menyerang kami dan merampas 200 ekor unta. Dan saat ini, dia dan tentaranya sedang menuju ke sini. Siapa yang bernama Abdul Muttalib, tokoh mulia kabilah Quraish? Akulah Abdul Muttalib. Siapa Anda? Hamba adalah Hunaho al-Himiyah dari utusan Abraha yang dikirim kepada Anda. Y Rafael Muttalib. Jangan lupa untuk awal up 해� home. Andaah perché wак聯rom di Xbox One. Jangan lupa untuk melihat Anda, menurut Anda. Jangan lupa untuk ber exploren 행atz, menurut Anda. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa yang Anda inginkan, wahai Abdul Muttali? Aku menginginkan agar Anda kembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang sudah Anda rampas Apa? Anda membicarakan padaku tentang 200 unta dan tidak membicarakan padaku tentang Ka'bah? Sedangkan Ka'bah adalah keyakinan Anda dan kedatanganku ke sini untuk menghancurkannya Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah dan pemiliknya yang akan mencegah Anda Dia tidak akan bisa mencegah diriku Itu terserah Anda Tuanku Abraha, hamba adalah Hunatoh bin Nufatah, tokoh dari kabilah Ba'kor Dan hamba adalah Huayl bin Wasilah al-Huziali, tokoh dari kabilah Huzaib Kami akan menyerahkan sepertiga kekayaan Tihama, asalkan tuanku mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah Aku tidak akan mengurungkan niatku, kecuali ku dapatkan puing-puing Ka'bah kalian Kembalikan unta-unta milik Abdul Muttali, dan segera siapkan pasukan Beritahukanlah apa yang akan ayah perbuat jika bertemu Abraha Kita tunggu saja ayahku dan yang lainnya kembali, agar kita tahu langsung dari mereka Ayo, tinggalkan kemah ini, mautkan diri kalian, pasukan Allah telah tiba, ayo cepat Saudara-saudaraku, ayahku berpesan pada kita semua, agar kita berlindung ke bukit-bukit di sekitar Mekah Ayo, mautkan diri kalian, naiklah ke bukit, segera tinggalkan Mekah, ayo semuanya Ya Allah, sesungguhnya hanya engkau yang dapat menahan mereka Jadi lindungilah rumahmu, ya Allah Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah Lindungilah Ka'bahmu, ya Allah Langkah MUzzik Link Kenapa tentara tidak bergerak maju? Ayo perintahkan untuk maju Sesungguhnya gajah yang akan tuanku kendarai duduk di tanah dan tidak mau bangun tuanku. Benarkah? Upayakan agar gajah itu bangun dan pukul dia terus. Cepat tarik mulutnya. Zarat dia menuju Mekah. Tarik terus. Seret dia dan arahkan ke Mekah. Sudahlah tinggalkan gajah sial itu. Perintahkan seluruh pasukan menuju Mekah sebelum badai datang. Apa itu? Aku bersumpah akan menhancurkan kemah meskipun harus melakukannya dengan kedua tanganku sendiri. Mekah. 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 S정aran. Sилиyou. Sisi. Terima kasih telah menonton 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 Andalah yang paling bahagia dengan kelahiran cucu anda Wahai Abdul Muttalib Akan anda namai apa cucu anda itu Muhammad Tetapi nama itu bukan nama yang umum disini Namai dia dengan nama orang tua kita Atau moyang kita Aku beri nama dia Muhammad Agar dia bisa dipuji di bumi dan di langit Ayah, ayah mau kemana? Aku akan mengajak Muhammad Aku akan ajak dia tawaf di Kaabah Dan mendoakannya disana